Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air berjumpa kembali dengan ngopi Rabu Malam ke 179 bertajuk Anak Dewa Yang Menjengkelkan Cerpen Wisanggeni Karya Yanusa Nugroho dan pada malam hari ini penilis adalah Tiis Taulida mari kita simak perbincangan malam hari ini semoga ada manfaat yang bisa kita ambil ya terima kasih cerpen wisanggeni ini terbit di kompas pada tanggal 19 Desember 2021 dari judul wisanggeni itu sebenarnya banyak cerita tentang kepewayangan ya banyak sekali versinya salah satunya yang mengertikan bahwa wisanggeni artinya racun api ketika membaca cerpen ini saya menemukan garis besar dengan cerita dengan cerita pewayangan yang juga sama namanya wisanggeni sesuai dengan tokoh utama di cerpen ini jadi cerpen ini tuh seperti transformasi cerita pewayangan yang dibuat menjadi lebih kontekstual kekinian di sini bercerita tentang dibuka dengan kebakaran sebuah gedung yang entah apa ada anak kecil yang menangis tapi orang-orang disitu malah sibuk dengan dirinya masing-masing sibuk menonton dan tidak ada yang berani masuk ke gedung bahkan pemadam kebakarannya pun datang terlambat kemudian sampai api ini padam dengan sendirinya dan keluar seorang anak kecil berumur 7 tahun yang menggendong bayi yang menangis itu nah dia jadi anak kecil ini ketika muncul langsung siapa yang punya susu ya kalau gak salah tuh terus dia langsung memberikan anak itu ke seorang perempuan muda yang masih perawan disini dijelaskan tapi sebagaimana dalam cerita pewayangan juga ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika jadi meskipun si perempuan muda itu masih perawan tapi dia bisa menyusui bayi itu gitu memberikan kehidupan ke bayi itu dan dia merasa bahagia terus berlanjut ke banyak wartawan yang akhirnya orang-orang disitu menyadari kehadiran anak kecil ini dan ditanya kenapa dia bisa muncul dari situ dari gedung yang kebakar itu dengan keadaan sehat walafiat dan anak bayinya juga tidak terbakar dia cuma jawab gak tahu dan ketika banyak ditanya sama wartawan dia malah ngomong kenapa tidak kalian cari sendiri saja jawabannya disitu mulai terlihat bahwa dia adalah seorang anak yang angkuh ya terlihat angkuh gitu dan itu juga sama dengan karakter wisang geni di pewayangan bahwa dia merupakan orang yang tegas rela berkorban untuk menolong bayi kan disini dia juga sakti terus suka berbicara asal karena wisang geni itu di pewayangan juga tidak diajarkan tentang jadi dia diajarkan apapun termasuk ilmu bela dirinya dan sebagainya kecuali tata krama itu makanya dia lebih terlihat angkuh karena suka ngasal aja ngomongnya gitu dan itu ditunjukkan beberapa di beberapa kalimat disini kan ada panjangnya dialognya terus kayak sampai mungkin bisa dibilang konflik kali ya ketika dia menanyakan siapa nama saya gitu kalau yang bisa jawab itu berarti cerdas dan ternyata kan gak ada yang tahu malah banyak orang yang bertanya balik saya harus mendebak atau gimana terus saya tidak tidak sedang main tebak-tebakan tapi saya butuh jawabannya apa terus banyak yang mengikutinya sampai akhirnya dia punya masa fans disitu dijelasin dan di ending itu sama sama-sama berakhir mukso gitu menghilang kalau disini kan muksonya di penjara ketemu sama kakek kemuk bukan main ketika ditanya namanya siapa tuh dia tidak eh dia cuma tersenyum dia menggeleng ya kakek itu menggeleng terus bilang wisang geni tempatmu bukan disini kemudian ketika wisang geni ingin bertanya dia seperti di bawah ke udara gitu sama sama-sama bahwa di ending di akhir hayatnya tuh ya wisang geni mukso menghilang terus disini ada ada beberapa kritik sosial ya yang dari awal ketika orang-orang itu malah sibuk dengan dirinya sendiri tidak langsung menolong bayi atau mencari air atau apa sesuatu yang memungkinkan untuk memadamkan api gitu tapi si bayi ini juga malah ditolong oleh seorang anak kecil gitu kan terus sama ini ketika dia nanya minta direkam minta direkam di kamera kan yang ada yang tahu gak siapa nama saya ibu bapak saya siapa saya dari mana dan itu malah orang yang mendengarkannya itu malah ketawa dan disini ya kesaktiannya tadi ketika ada orang yang menertawainya dia jengkel akhirnya berantem dan dia selalu memenangkan pertarungan itu meskipun umurnya masih 7 tahun disitu terus ya fenomena ketika si ini viral gitu viral dengan siapa nama siapa nama saya kemudian ada lagi perempuan yang mirip artis yang memviralkan saya pakai baju apa gitu ya ayo tebak saya pakai baju apa disini tuh kayak ada latah ya kebiasaan latah masyarakat kita gitu ketika yang ini viral yang lain jadi ikut-ikutan mencoba konten yang mirip agar viral juga seperti itu mungkin itu dulu silahkan kita sudah menunggu catatan banyak sekali resum ini resum banyak sekali catatannya silahkan kenapa jadi saya ya ini sudah tidak apa-apa iya wisang geni ini identik dengan mau tidak mau kita harus tahu cerita pewayangan ya gitu kan kemudian seperti tadi sudah dibicarakan sebelumnya juga wisang geni itu anaknya siapa sih anaknya Arjuna dengan betari Dresnala yang oleh ayahnya betari Dresnala ini batara Brahma ini tidak direstui yang kemudian wisang geni lahir dan sebelum kelahirannya direncanakan dia akan dibunuh gitu kan nah kemudian dari tajuk itu yang anak dewa yang menjengkelkan gitu ya tadi penilik menurut saya kurang sedikit membahas itu gitu ya menjengkelkannya tuh dimananya di beberapa dialog mirip ya dengan dengan tokoh wisang geni di pewayangan gitu meskipun dia angku kemudian tiba-tiba nongol dari kobaran api gitu kan gak gosong gak apa gitu tapi dia nolongin bayi gitu dia baik gitu kan tetep dia baik meskipun rengkel juga gitu dia nanya beneran ya disini juga kan yang namanya fiksi ya gitu ini juga saya membayangkan ini peristiwa gunung meletus apa gimana gitu atau seperti apa gitu tapi kan ada gedung ya disitu dia keluar aja gitu kemudian orang-orang yang heboh yang bingung gitu yang wartawan meliput tetapi dia tidak misalnya pemberitaannya itu gak sampai akar gitu gitu tuh jadi cuma misalnya meliput yang terlihat di mata kepalanya saja gitu tapi dibalik itu dia malah ya kebingungan lah situasi yang chaos gitu kan disini juga kemudian menurut saya cerpen ini tuh mengadaptasi tokoh pewayangan yang yang biasanya digunakan untuk mengkritisi pemerintah gitu biasanya kan tokoh-tokoh pewayangan digunakan untuk jadi personifikasi situasi yang kacau gitu kan yang seperti tidak kondusif dan ya untuk inilah menyindir pemerintahan yang yang tidak semestinya gitu nah kemudian kalau dari isi cerpen ini kan semakin kesini semakin kesini gitu banyak-banyak dialog yang yang menunjukkan karakter wisang geninya gitu si anak umur 7 tahun ini karakter wisang geninya kemudian anak ini dibui dan mendapat pengikut di hubung-hubungkan juga dengan kondisi situasi sekarang gitu yang dikit-dikit viral gitu kan ya sudah ini sudah sudah banyak mengalami ya mengkritisi kehidupan hari ini yang meskipun kacau balau gitu tetapi masih apa ya di setiap musibah tuh misalnya ini katakan musibah gitu tapi masih ada masih disana tuh masih ada orang-orang yang baik gitu dan kemudian di akhir cerita yang misalnya iis bilang ini moksa gitu ya entah kenapa setelah halaman ya 5 ini setelah bintang bintang 3 itu saya berhenti di si bocah berhenti siapa coba sambil menatap mata kanit cersei cersei yang tiba-tiba merasa disiram air es karena kalor tubuhnya diserap si bocah seketika dia bungkam lidahnya beku kata-kata yang disiapkannya lenyap entah kemana nah entah mengapa ketika saya membaca cerpen ini tuh kenapa endingnya tidak cukup sampai sini saja gitu karena ini kan sudah jadi dia kan bertanya nih siapa namaku siapa orangtuaku gitu terus tiba-tiba kan di dialog ini kan ada kanit cerse itu kan saya tahu namamu gitu kan terus tapi di selak lagi tuh digantung gitu gak langsung dikasih tahu gitu kan namanya kita langsungnya tidak tahu iya tapi kan ini kenapa ya kalau misalnya tidak berhenti ya berhenti disini saja tapi ternyata masih lanjut dan masih jadi ini ceritanya tuh terus gitu masih berlarut-larut jadinya kalau saya sih karena tadi karena menghubungkan dengan Moksa karena itu kan yang terakhir kan yang muncul tuh kakek-kakek itu dan kakek-kakek itu ya sama dengan secara ini ya secara penggambaran tuh sama dengan yang disini Narada iya sama dengan Narada karena Batara Narada tidak menjadi cerse iya oke iya begitu Narada tuh kan Semar 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 makanya kan luar biasa gitu kan gemuk-gemuk luar biasa semar tidak pernah jadi cerse ini tolong jangan berhenti cerita jangan berhenti sampai di jabatan cerse terjawab iya 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 tetap ya kalau kalau menurut saya kan bukan bukan persoalan kenapa ini tidak berhenti sampai disini saja penulis punya pertimbangan kemudian dia juga punya trik punya tokoh utama atau tokoh yang akan menjadi akhir dari perjalanan Bisan Geni makanya kita logika sederhananya Narada itu tidak pernah jadi cerse jadi ketika penulis menghadirkan cerse yang hendak menjawab siapa nama anak-anak itu belum belum saatnya jadi itu trik saya jadi mikir sejak kapan Narada jadi cerse kalau cerita sampai disitu kemudian soal anak dewa yang menjengkelkan dengan kita membaca cerpen ini saja sudah cukup karena karakter Wisan Geni sendiri sudah menjengkelkan ini kan sudut pandang atau semacam pemberian pemberian identitas dan yang paling dominan yang paling kentara dari watak Wisan Geni kan tidak punya etika tidak punya etika identik dengan menjengkelkan kalau identifikasi menjengkelkan di luar di luar itu apa yang bisa dicirikan dari watak Ngewisang Geni kalau misalnya dia punya kemampuan untuk membakar mendalikan api dan lain-lain itu kemampuan bukan watak watak itu yang menjengkelkan tadi iya yang meten tadi tidak bahagia tidak walaupun tetapnya banyak sekali udah lanjut lanjut gak apa kalau saya sebagai orang yang bisa dibilang awam lah dalam dunia pertama dibuat kebingungan dengan awal ceritanya karena diceritakan latarnya perkebunan terus gunung meletus yang yang bikin bingung itu sedangkan ini juga dijelaskan bahwa tak seorang pun berani mengambil resiko memasuki gunung api yang tengah menikmati kemenangannya itu jadi pas sampai tengah-tengah kok ternyata latarnya seperti kebakaran di sebuah gedung atau sebuah pemukiman setelah itu ya baru oh ternyata gunung api itu mungkin bisa dikaitkan dengan gunungan api itu sama yang soal si anak ini ditangkap gitu kan karena nanti jelasin bahwa anak ini usianya 7 tahun maksudnya bisa ditangkap dan di jebloskan ke penjara gitu kan kok bisa gitu sedangkan ya kalau dikaitkan dengan hukum kan mungkin masih terlalu dini enggak karena dianggap ini kan sama wali kotanya tuh dianggap membuat keonaran padahal kan teman-temannya yang berbuat jahat dan dia juga kan berkali-kali itu bukan saya yang nyuruh gitu karena teman-teman saya lapar jadi mereka melakukan perampokan sampai di penjara karena satpambangnya mati ini kan adaptasi sebenarnya dari cerita dari biografi singkat misal geni adaptasi aja siap pandang-pandangnya penulis kan bawa kemana-mana gitu kan ada kontekstualisasi yang yang dituliskan karena kalau sekadar menceritakan biografi misal geni mungkin juga tidak hampir banyak orang yang sudah paham unsur kemenarikannya sekadar liwayatnya seperti itu selesai maka kemudian ada upaya untuk coba dihubungkan dengan situasi yang berlaku hari ini soal misalnya di paragraf pertama tentang latar latar yang sepertinya kok di lapangan kok tiba-tiba lari ke gedung gitu saya kepikiran kepikiran bahwa ini juga merupakan kelahiran dari usang geni munculnya dari usang geni lahir dari situ dari situasi semacam itu jadi ada dimensi ada dimensi dari paragraf pertama yang dihubungkan dengan paragraf kedua dimensi yang berbeda gitu lah ini ini cukup wilayah kelahiran wisang geni kemudian langsung kepada si bayi kekinian anak siapakah itu nah wisang geni kan di hutan anoman justru itu kebingungannya terjawab ketika ini merupakan identitas tanah kelahirannya wisang geni itu dimensi yang berbeda dihubungkan dengan hari ini 12 paragraf 1 dengan 2 itu yang yang jadul kini yang langsung langsung ditabrangkan dibenturkan iya kalau tidak cukup detail agak agak repot ini siap ini gimana ceritanya gitu loh dari dari angin kering menggelasak hutan hutan terbakar kok jadi gedung yang terbakar sebenarnya bagian sebagaimana watak wisang geni itu kan emosional gitu kan memudahkan orang untuk terbakar emosinya kemudian melakukan tindakan-tindakan destruktif itu dikontekstualisasikan dengan situasi yang berlangsung sesudah kelahirannya jadi kemanapun dia pergi dia akan membawa amarah akan membawa amarah dan bisa membungkam serse serse saja bungkam orang-orang beku gitu kan gak bisa ngapa-ngapain padahal dia api ya ini pengandaian kemudian saja kalau kemudian serse terbakar wajahnya ini juga terbakar amarah gak begitu ya ini padanya-padanya penulis gitu kan yang pembawa amarah kok jadi malah beku gitu kan nah ini ini nah wilayah fiksinya masuk fiksinya masuk pembalikan logikanya masuk itu ada yang menarik nih ketika dia dia merobek kaos dan melepas kutang perempuan muda ini kenakalan penulis ini dengan dijelaskan ranung dijelaskan pula ini kenakalan penulis bahagia tapi saya menduga positif penulis juga ingin membahagiakan pembaca tapi ada hubungannya juga sih kan ini Wisang Geni sebagai seorang anak yang tidak diinginkan jadi ketika dia menolong bayi kan diurusin nih sama si perempuan muda tadi terus perempuan mudanya merasa memberikan kehidupan ketika dia ditanya gimana ini perasaannya bahagia tapi ketika dia bilang bahagia itu saya justru sedih karena dia sendiri enggak tahu ibu bapaknya ada ironi disitu ironi dan saya menduga juga antara si Wisang Geni dengan si bayi ini adalah satu tokoh tokoh yang sama tetapi dibagi dua tokoh yang sama kita kan bertanya ini benarnya dan penulis juga tidak benar menjelaskan dan itu yang paling mungkin adalah satu tokoh dibagi dua usia atau dibagi dua kemunculan kemunculannya tuh kan agak sulit juga ketika misalnya menceritakan bayi yang tidak dikendaki oleh orang tuanya tiba-tiba langsung bicara sendiri ya kan dia harus diwakili nabi ini apa bayi ajaib dia harus diwakili itu maka dibikinlah cerita bahwa si anak kecil ini mengendom bayi padahal ya dirinya sendiri juga yang lahir dari koparan api gitu kan juga tidak dibahas itu gedung apa kemudian akhirnya bagaimana entah apa entah apa gitu ini sebagai bentuk ruang kelahiran saja bahkan orang tidak sederhana tidak memikirkan gedung itu mau gimana juga terserah mau terbakar juga gak apa-apa ini kepandain penulisnya disitu artinya satu cerita lewat 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 tidak masing-masing itu tidak perlu menengok ke belakang cerita itu jalan terus tidak perlu ditengok sudah lalu pahami aja gitu loh jadi kalau misalnya ada gak kolelasi antara yang pertama dengan yang terakhir ya ada tetapi penulis menciptakan alur menciptakan kalimat yang sekiranya tidak perlu ada sesuatu yang harus dibalikin lagi sudah jalan terus jalan terus akan ketemu endingnya seperti apa tetapi dari kode-kodenya simbol-simbolnya itu kan kita sangat paham ketemu kakek yang sangat sangat besarnya gemuk bukan main gemuk bukan main ini kan sudah oh semar semar yang lain sudah semar itu siapa bukan serse penasehat ini bataragi penasehat para dewa kan sudah ketika sudah ketemu narada dia sudah ngapain nah sebenarnya lagi penulis menciptakan cerita dari sejarah pilu dari sejarah buruk kelahiran Nusang ini aku siapa aku siapa 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 orang tuaku dari situ padahal banyak pembaca yang tahu bahwa dia dilahirkan dari Arjuna dan Dresanala 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 itu kenapa dia masih harus bertanya karena memang tidak dikendaki itu dia menutup pertanggung jawaban dari orang tuanya termasuk yang kemudian yang memberi nama Nusang ini siapa bukan orang tuanya juga narada narada yang memberi nama jadi dia mencari mencari nama mencari tahu siapa namanya siapa orang tuanya bukan berarti namanya belum ditentukan tetapi sengaja cerita yang ditaruh di akhir gitu kalau di belakang kalau langsung ditaruh depan kan enggak ada cerita nama aku terima kasih selesai karena cucunya dewa api iya ya cucunya dewa api yang menarik menarik yang usah menarik bisa menarik bisa menarik artinya banyak orang yang mencoba untuk melakukan adaptasi terhadap cerita apapun cerita klasik cerita pewayangan kemudian folklor misalnya ke wilayah kekinian tapi tidak seluruhnya berhasil saya pikir yang usah berhasil mengadaptasi itu berhasil mengadaptasinya ya agak cukup membuat kita harus kerja keras juga sih memahami pewayangan tapi sebenarnya yang usah juga tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam silsilah yang sekiranya oleh pembaca awam pun bisa dipahami oh ini asal dari sini ini riwayat riwayat umum riwayat yang sekali ceritakan pun orang-orang langsung ingat langsung paham itu sebenarnya kalau kemudian mau membahas kenapa dia dibuang itu masalah baru panjangnya beda cerita lagi berkaitan dengan kelakuan Arjuna sendiri salah yang paling mungkin bisa dipahami oleh umum dengan lebih mudah sebenarnya itu ya soal bagaimana penulis mengambil ideong-ideong viral hoax itu kan soal bagaimana agar lebih dekat dengan hari ini saja gitu lah media sosial karena zaman itu gak ada zaman itu belum ada kamera juga belum ada gedung juga belum ada ada sungai bubuk goa goa kebakaran tapi jangan lupa ada dalam disitu menarik dan bisa jadi dalam yang baru dan sebenarnya dan ya sebagaimana dalam modern dalam modern kekimian iya gimana korong eh korong mau komen korong ini iya menarik ya iya iya kanas purban inggrun purban inggrun mengandaikan dirinya sebagai wisang geni saya adalah oh anak yang tidak dikehendaki oleh partai apakah apakah dia ada gudung ada gudung begitu ya ya cukup demikian perbincangan kami malam hari ini terima kasih sudah mengapresiasi sampai bertemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam